Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian Bara pecinta otasan aji dimanapun anda berada Selamat pagi teman-teman Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Besaka Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis Teman-teman Pagi ini saya kedatangan tamu Yang kebetulan memang Hunter senior di daerah Nganjuk, Jawa Timur Beliau ini dulunya Dalang Kalau ini nganjuk Biasa disebut bah setu dalang Beliau bawa Banyak beberapa keris Tapi yang cocok ke hati saya Itu hanya satu ini teman-teman Kalau melihat dari ricikannya Ini kekar banget teman-teman Keris ini berluk 9 Berluk 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jarak Ya jarak Luknya Pada bagian sor-soran Luk pertama ini agak renggang Sehingga juga bisa dikatakan Campur baur Tapi secara keseluruhan Melihat ricikan keris ini Ada 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 Kembang kacang Ada lampe gajah Ada jalen Disini Ada jalen Lampe gajah Dan ada gereneng Di bagian Belakang Maka keris ini Bisa dikatakan Termasuk keris Carang soka Teman-teman sekalian Wilahnya sangat tebal Dan Tempaannya sangat tua sekali Tempaannya sangat tua sekali Melihat ricikannya Saya berbeda Untuk menangguh Dengan bah setu ini Tanggapan Bah setu Bahwa keris ini Termasuk Dari tangguh Belambangan Kalau melihat dari Ricikannya Kalau saya Lebih ke arah Mediun Mataram Teman-teman Kalau melihat dari Tekstur besi Serta Rancang bangun Serta Bentuk jalen Yang Seperti ini Dan Kembang kacang Yang bungkem Seperti ini Ini saya rasa Lengkap Untuk ricikannya Dan Menurut tekstur Dan cak pamornya Yang Sangat Mendekati Kecenderungan Pada Ciri-ciri Khas Keris Bertangguh Mataram Ini seerah Dengan Mataram Ya Bertangguh Mediun Mataram Penyebutannya Kalau Mbak setu Ngarani Belambangan Tafsir Tafsirnya Belambangan Oke Kalau Ancenengan Tafsir itu Enggak Pas Dan Enggak Enggak Pas Nanya Tafsir Karena Enggak Tau Bikin Enggak Tau Prosesnya Seandainya Ancenengan Yang Ada Di Jaman Dulu Jaman Ini Pasti Enggak Tau Tau Memang Ini Sebagai Generasi Memang Ini Tafsir Tapi Yang Mending Tafsir Yang Baik Tafsir Yang Jelek Siapa Yang Meneruskan Siapa Yang Menestarikan Penerus Wajib Mengadai Menestarikan Dan Memerkaya Teman-teman Sekalian Carang Soka Ini Termasuk Dapur Yang Sangat Langkah Di Kalangan Pergerisan Nun Juga Pada Bagian Recikan Carang Soka Ini Memiliki Makna Yang Sangat Luhur Teman-teman Sama Dengan Kidang Soka Yaitu Maknanya Lebih Ke Arah Suasana Duka Namun Bukan Duka Yang Berlarut Larut Teman Tapi Duka Duka Dimaksud Disini Ketika Ada Duka Maka Selanjutnya Harus Timbul Semangat Jadi Makna Luhur Yang Terkandung Pada Keris Ini Adalah Semangat Untuk Bangkit Pada Setiap Cobaan Cobaan Yang Dihadapi Itu Makna Daripada Keris Carang Soka Atau Filosofi Dari Carang Soka Ini Teman-teman Sekalian Carang Soka Caroko Soka Carang Soka Kan Bisa Meleret Kerkataan Caroko Caroko Kan Utusan Utusan Itu Perbaiki Diri Perbaiki Wawasan Penambah Wawasan Utusan Utusan Caranya Ada Pergeris Caroko 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 Itu Tafsir Aja Tafsir Oke Secara keseluruhan Teman-teman Bahwa keris Ini Tergolong Utuh Ya Secara Ricikannya Maupun Pada Jalennya Pada Bagian Lampe Gajahnya Dan Ketebalannya Relatif Tinggi Dan Keris Ini Termasuk Keris Yang Ditempa Dengan Sangat Tua Teman-teman Sekalian Coba Kita Lihat Pada Bagian Paksinya Coba 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 Buka Teman-teman Jadi Paksinya Tergolong Utuh Teman-teman Sekalian Panjangnya Ini Sekitar 37 cm Masih Sangat Sangat Relevan Untuk Kita Dan Layak Untuk Kita Koleksi Terlihat Pada Bagian Pamor Meskipun Ini Warangan Belum Diwarangi Ini Sudah Mutih Ini Tinggal Marangi Saja Ini Nanti Akan Keluar Teman-teman Sekalian Perkiraan Estimasinya Ngulit Semongko Jadi Keseluruhan Wilah Dari Ujung Sampai Pangkal Sor-soran Ini Terpenuhi Dengan Pamor Semuanya Dan Tentunya Keris Ini Sangat Wingit Teman-teman Sekalian Oke Teman-teman Sekalian Inilah Hasil Buruan Dari Bah Setu Yang Di Yang Dimaharkan Bada Saya Dan Ini Dari Kesemuanya Ini Yang Cocok Hanya Satu Ini Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Menyimak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Merdeka Samtai Samtai Penting Mudah